Halo guys, jumpa lagi di channel saya BK Kwan Sen, kali ini konten kita temanya tentang Sinarina ya Sinarina sendiri ini termasuk rumbu yang tahan banting menurut saya, meskipun dia rusak dia masih bisa healing ya dia masih bisa menyembuhkan diri, meskipun prosesnya cukup lama, walaupun dia hanya tinggal tulang-tulang saja asalkan jaringannya masih utuh dia masih bisa sembuh, ini sebagai contoh yang warna hijau ini di customer saya ini sudah habis tinggal tulang saja, tapi jaringannya belum rusak dan tidak pernah mekar di sana ini saya karantina di sini 2 minggu, sudah kembali seperti ini, sudah mulai gemuk dan ini juga beberapa yang rusak Sinarina dulu sudah mulai sembuh, jadi Sinarina sendiri ini bisa di direct feeding ya, terutama dengan daging segar seukuran kuku dia sangat mau sekali, sangat rakus dan bakal cepat balik warnanya dan kerusakannya cepat balik pencahayaan sendiri dia minta medium, medium dia bagus, saya belum pernah pakai di lambu high ya, selama ini lambu medium dia cukup bagus dan dia sanggup warnanya itu berubah ya, semakin bagus itu tergantung dari air kalian ini termasuk yang lebih mudah daripada otak, kalau otak rusak, sudah biasanya dia merambat mati ya kalau yang ini rusak, dia selama aquarium jenengan airnya masih bagus, dia masih bisa hilang, hilang sendiri masih sangat mudah ini perawatannya Sinarina, cocok untuk pemula ya, untuk di atas pasir, selayan otak ini cocok pemula, disarankan kita pakai Sinarina warna hijau dulu, karena harganya lebih murah ya, sekitar 50 ribuan ini yang hijau kalau yang merah masih 100 ribuan ke atas, Sinarina cari yang paling bagus, Sinarina cari yang bentuknya bulat ini bentuknya bulat, dia sudah mekar otoh, daging otoh, itu yang paling bagus ya, jadi mungkin itu aja info yang bisa sehapkan dari saya, maaf akhir-akhir ini saya jarang bikin konten ya, karena benar-benar repot yang punya Sinarina bagus, oke, perawatan bisa kita saling sharing di kolom komentar, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh